alhamdulillah new normal akan segera diberlakukan dan akan sangat berefek tentunya pada aspek usaha terutama usaha logistik Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Budi di ALK logistik channel jangan lupa like, subscribe dan komen agar saya bisa selalu berbagi tentang pengiriman dan tentang informasi informasi terkini yang saya ketahui pengelola pusat belanja Indonesia APBI Jawa Timur bilang 34 member yang tergabung dalam APBI sudah siap menyambut di normal Sutandi mencontohkan di mall yang dikelolongnya sudah menyediakan milik panik oke saya pelankan dulu setiap perjalanan saya selalu dengarkan radio SS ya suara Surabaya radio favorit untuk update berita dan informasi terkini tentang kecelakaan dan lain-lain sangat bermanfaat pagi ini dari berita yang saya dengar di radio bahkan juga saya lihat di internet new normal akan diberlakukan hal ini memang sangat berefek pada aspek usaha terutama usaha jasa, pariwisata usaha-usaha yang langsung terjun dengan pelayanan ke konsumen atau ke customer mereka tidak dapat mengiklankan atau mengembangkan usahanya dengan sistem internet karena langsung terjun dengan pelanggan dan customer itu sangat berat dirasakan selama ini selamat pagi pengertian new normal menurut saya dari berita pagi ini yang saya lihat ya kalau salah mohon dikoreksi pengertian new normal adalah mengembalikan fungsi sosial usaha, usaha, keagamaan dan lain-lain dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah seperti kebiasaan hidup sehat dengan cara cuci tangan setiap hari kebiasaan keluar bermasker dan kebiasaan menjauhi kerumunan dan intinya kebiasaan-kebiasaan itu harus tetap dipakai terutama oleh perusahaan-perusahaan ketika dinormalkan harus tetap dibuka dengan protokol-protokol kesehatan jadi kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan juga oleh katakan perusahaan ya mereka lewati prosedur dengan kesehatan di awal masuk dengan alat-alat kesehatan jaga jarak mereka antar pekerja ketika ngomong masjid mungkin juga akan tetap berlaku dengan cuci tangan sebelum sholat, wudhu terus mereka juga sholatnya mungkin tetap jaga jarak mungkin itu akan tetap diperlakukan tapi intinya tidak ada pembatasan sosial skala besar dengan larangan-larangan meliburkan karyawan larangan-larangan keluar dan lain-lain ya pasti akan banyak perubahan dan akan sedikit melegakan kita kita tetap akan bisa bersosialisasi walaupun tetap ada protokolnya itu menurut saya mohon dikoreksi jika ada kesalahan dalam pemahaman saya masalah new normal saya coba akan berbicara tentang usaha yang saya tekuni yaitu jasa transportasi mungkin banyak kalangan yang merubah sistem mereka ketika masa pandemi kemarin ya dengan merubah sistem online tapi ada beberapa usaha yang sebenarnya sangat susah untuk berlari ke situ yaitu usaha-usaha seperti jasa potong rambut katakan jasa perbaikan AC, perbaikan SPR dan lain-lain atau bahkan pariwisata mereka harus secara langsung terjun atau jika wisata itu juga harus secara langsung dikunjungi jadi efeknya sangat berat semoga dengan edaran new normal ini akan mengembalikan fungsi seperti sebelumnya walaupun protokolnya akan tetap diikuti jadi kesimpulannya new normal ini sangat membantu kita sebagai pelaku usaha jasa, pariwisata dan banyak hal lah intinya yang terjun langsung untuk melayan bahkan pelayanan-pelayanan publik juga akan bisa dibuka kembali semoga saja semuanya bisa berubah normal dan ada perubahan positif ketika sekarang orang lebih peduli dengan kebersihan lebih peduli dengan kesehatan itu yang paling penting oke saya kira itu saja berita terkini hari ini tentang apa yang saya lihat apa yang saya baca apa yang saya dengarkan yaitu tentang new normal semoga new normal ini akan memberikan efek positif pada para pengusaha dan pada kita semua tetap jaga protokol kesehatan dan saya kira sudah cukup sekian informasi dari saya jika ada salah kata salah ucapan saya mohon maafnya sebentar-besarnya mohon koreksi boleh komentar saran, kritik agar saya bisa tetap memperbaiki sebuah informasi saya kira itu saja semoga kita selalu diberikan kesehatan kesuksesan selalu amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kan pak wali kota kemarin pak Aji itu udah ngomong kalau gak dilanjut ya jadi malah gak dilanjut dan udah siap masuk new normal tapi bukan berarti bisa serta-merta langsung kemalung kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.